Pemirsa Ketua TPPKK Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumala Sari, meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi booster untuk kelansia 60 tahun ke atas. Kegiatan vaksinasi ini berlangsung di Asrama Haji Tanjung Pinang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada selasa 18 Januari 2022, TPPKK Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan vaksinasi booster untuk lansia 60 tahun ke atas. TPPKK Provinsi Kepulauan Riau juga terus memberikan inovasi dan bimbingan kepada para lansia tentang berita miring yang beredar mengenai vaksinasi booster. Ia menyebutkan bahwa berita tersebut hoaks dan tidak dapat dipercaya. Dewi Kumala Sari, selaku Ketua TPPKK Provinsi Kepulauan Riau, juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang bersedia untuk divaksin booster. Dirinya berharap vaksinasi booster ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau terbebas dari pandemi COVID-19. Yang pesimis. Kenapa? Kenapa pesimis? Karena tantangannya berat untuk mengejar vaksinasi jangankan sampai 70 persen, 100 persen. Saya bayangkan saya ini setahun bisa 30 persen aja udah bagus. Nah itu akhirnya kita bisa melalui itu. Angin bisa disiasati, gelombang bisa kita cari selahnya, kan gak tiap balik gelombang kuat. Nah itu namanya kita tidak menyerah dengan keadaan. Dan kita berhasil. Terbukti pada bulan Juli saja kita sudah mencapai 70 persen. Di lapangan ini hadir bersilaturahmi dalam suatu acara agenda untuk vaksinasi booster ini. Tentunya kita berharap agar masyarakat pertama siaga ya, siaga harus tetap berusiasan. Ternyata dengan mereka siaga itu tentu tingkat kesadaran mereka untuk divaksin lebih tinggi. Ya sehingga hari ini seperti yang kita lihat, ramai para orang tua kita lansia datang ke sini. Dan mereka juga dapat memberangi hoax tadi. Kemudiannya dapat mendukung program pemerintah ini dengan bersedia divaksinasi. Kegiatan yang berlangsung di asrama Haji Tanjung Pinang ini berlangsung aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. EPD TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.